Udah lupa, laporki polisi, anak. Laporki kasih polisi, anak. Dalam waktu bersamaan, teror penyerangan disertai pembegalan terjadi di wilayah kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di jalan Insinyur Sutami di kecamatan Tamalandrea, seorang warga diserang sekelopok orang. Dua korban lain diserang di dua lokasi berbeda. Korban Muhammad Akbar, 21 tahun, luka di bagian perut, dirawat di rumah sakit Wahidin Sudiro Husodo. Korban Sukriadi, 26 tahun, luka di bagian dada, dirawat di rumah sakit Daya. Korban terakhir, Umar, luka di pinggang, dirawat di rumah sakit Polri, Bayangkara. Teror penyerangan disertai pembegalan dilakukan pelaku berjumlah 5 hingga 9 orang. Para pelaku berbocangan sepeda motor 3 orang merampas handphone dan menyerang pelaku dengan senjata tajam. Polisi menduga motif penyerangan disertai pembegalan ketiga korban dipicu aksi balas dendam. Ini diduga ada unsur balas dendam terhadap para korban. Karena ada bahasa di TKP yang disebutkan bahwa mengatakan bahwa ini mie orangnya. Sehingga pelaku ini langsung melakukan pembusuran terhadap korban. Polisi telah mengantongi sejumlah nama terduga pelaku serta menyita sepeda motor korban sebagai barang bukti. Aksi kejahatan terjadi di tiga lokasi di wilayah hukum Polsek, Tamalan Rea. Dua lokasi penyerangan dengan dusur panah, satu lokasi tempat penganiayaan dengan senjata tajam. Terima kasih telah menonton!